Kami lanjutkan ke informasi serba-serbi Ramadan. Ramadan merupakan bulan suci yang dimuliakan umat Islam di dalamnya. Banyak memiliki keberkahan. Untuk itu umat muslim harus memanfaatkannya dengan mengisi berupa memperbanyak ibadah, melakukan amal saleh dan juga berbagi kebaikan. Sebagai bulan utama bagi umat muslim, Ramadan memang selalu dinantikan. Karena di saat itulah konsentrasi untuk menjalankan segala amal kebaikan tercurahkan. Mengingat, Ramadan diimani sebagai saat yang tepat untuk melipatgandakan amal ibadah dengan ganjaran pahala yang juga berlipat ganda, apabila dilakukan secara ikhlas dan penuh keimanan. Salah satu keistimewaan amalan yang ada selama bulan Ramadan adalah sholat raweh. Selain juga diikuti amalan sunnah lainnya seperti tadarus atau membaca dan mempelajari bersama hingga menghautamkan Al-Quran. Allah SWT menjanjikan berlipat gandanya pahala dan ampunan ketika hambanya membaca Al-Quran dan menghautamkannya, di mana terdapat 60 ribu malaikat yang akan memohonkan ampun untuk mereka yang melakukannya. Memperbanyak sedekah, memberimakan orang yang berbuka puasa hingga beriktikaf atau berdiam di masjid juga menjadi hal yang istimewa di bulan Ramadan. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk mencari keriduan Allah dengan bermuhasabah atau introspeksi diri atas segala perbuatannya, yang dapat dilakukan dengan menjalani sholat wajib maupun sunnah, berzikir, dan bersolawat. Utamanya memasuki 10 malam terakhir yang merupakan waktu paling utama. Karena salah satu di antara malam tersebut, terdapat sebuah malam yang dikenal sebagai Laylatul Qadar, di mana dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulat. Di dalam hadis Nabi, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu pada 10 hari terakhir Ramadan itu, beliau itu lebih banyak menggiatkan ibadahnya. Beliau lebih banyak, sholatnya lebih khusus, lebih banyak, kualitanya juga lebih ditingkatkan, dan lebih banyak melakukan yatikaf di masjid. Tak sekedar menahan haus dan lapar, ibadah puasa sejatinya juga untuk melatih pengendalian diri. Merasakan penderitaan orang lain, yang dimaknai untuk menumbuhkan empati, agar dapat membangun solidaritas sosial yang kuat. Sunnah serta amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, juga menjadi sebuah pembelajaran diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.